Rapat Paripurna DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Teks Amnesti menjadi Undang-Undang. Rapat Paripurna sempat berjalan alot dan ada aksi meninggalkan ruangan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan Rike Diah Pitaloka. Rike beralasan RUU Teks Amnesti kurang sosialisasi. Dari 10 fraksi yang setuju, hanya fraksi Partai Kandilan Sejahtera yang keberatan dengan beberapa pasal. yakni objek pengampunan pajak yang diberikan, pemerintah juga dinilai mengobrol tarif yang sangat rendah. Agenda penting hari ini yang sangat berpengaruh terutama terhadap perekonomian nasional. Kita berharap Teks Amnesti dapat diputuskan, APBNP dapat kita putuskan dengan baik karena sekali lagi ini menyangkut masa depan perekonomian nasional. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjanjikan bahwa Teks Amnesti ini akan mendongkrak ekonomi Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini, diharapkan uang warga Indonesia yang terparkir di luar negeri dapat ditarik ke dalam negeri. Selain mengenai Teks Amnesti, dalam rapat juga dibahas adalah mengenai pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN perubahan tahun 2016. Feli Hartono, Yaset Hatria, melaporkan untuk...